Oke, Assalamualaikum Wr Wb Sekarang kita masuk ke pertemuan 11 Sebelumnya, pertemuan 9-10 Kita udah bahas apa itu tentang pengantar PHP Programnya seperti apa Rulnya seperti apa Extension yang harus disimpan Kalau kita membuat sebuah program Atau codingannya Kemudian kode editornya yang kita butuhkan Nah, saya review sedikit Perbedaan antara program PHP Sama seperti HTML, CSS, atau JavaScript Kalau di PHP kita Udah kategori Masuk untuk membutuhkan namanya Yang namanya web server Jadi disini kita membutuhkan web server Nah, pertemuan sebelumnya kita juga udah Membahas Apa Rul-rul dari Program PHP itu sendiri Bagaimana kita menulisnya atau aturan-aturan Di dalam pengkodingan Kemudian setelah itu Kondisi atau perulangan yang Terdapat di dalam program PHP Nah, sekarang kita masuk ke Bagian itu fungsi pada PHP Nah, disini Flow contentnya ada fungsi dasar Kemudian ada fungsi parameter Kemudian pengembalian nilai Kemudian HTML editor Nah, disini fungsi digunakan Untuk program yang sering digunakan Tertalanya kita menggunakan Misalkan dalam sebuah Dalam sebuah file Banyak fungsi yang kita gunakan Nah, nanti bisa di dalam sebuah file Ada itu namanya satu fungsi Atau beberapa fungsi Tapi dalam konteks yang sama Nah, disini bisa kita lihat Sebagaimana aturan yang biasanya Di dalam kode HTLL Kita ada tag pembuka dan penutup Nah, di PHP juga Yang belum jelaskan sebelumnya Nah, disini bisa kita lihat Di baris satu Buka Apa? Kode pembuka dari program PHP itu sendiri Kemudian, nah disini Kita masuk ke fungsi dasarnya Di dalam fungsi dasar Kita menuliskan Koding dari PHP itu Kita bikin namanya function Kayak seperti yang udah biasanya Kita kenal tuh Kayak kalau di CI Ada nama pembuka function Kemudian kelas A Kelas B Kelas D Nah, itu diambil dari Aturan-aturan dasar Dari fungsi PHP itu sendiri Nah, bisa kita lihat Di baris dua function Kemudian, kita beri namanya functionnya apa Mau kasih hello world Atau say hello Atau ucap salam Kemudian, kita buka dengan Kita tutup dengan tanda kurung Dan dibuka dengan tanda kurung Dan ditutup lagi dengan tanda kurung Nah, dibuka dengan kurung perawal Kemudian, echo Echo Kemudian, kita cetak apa yang mau kita Kita ketik apa yang mau kita cetak Nah, untuk misalkan disini Halo apa kabar nak Untuk mencetak dari halo apa kabar itu Kita masukkan lagi nama function kita Bisa dilihat di baris tujuh Itu adalah ucap salam Karena kita tutup dengan locak salam Itu adalah nama function yang kita berikan tadi Nah, apabila kita running dengan Terserah mau web browsernya Mau pakai cook, pakai chrome Atau firefox Nah, ternyata akan seperti ini Nah, bisa juga alternatif yang lainnya Kita melakukan atau memanggil function tadi Kita panggil ketik tulisannya dulu Baru kita tutup lagi dengan nama function yang ingin kita panggil Oke, kemudian kita running Nah, apabila kita running Kira-kira seperti tampilannya Seperti yang di monitor Nah, tadi kita udah jelaskan fungsi dengan parameter Misalnya kayak ini parameter tuh Menghasilkan tulisan yang berbeda-beda Tetapi ini masih format yang sama Misalkan kita membuat sebuah beberapa efek Atau kalau di dalam Misalkan di dalam kode HTML nih Mau ngasih efek tulisannya Fontnya tebal Atau miring Atau underline Itu masih di dalam format yang sama Nah, ini fungsi dari PHP dengan parameter Oke, nah Kita perhatikan di sini Kita sambung dari contoh yang tadi Kita memberikan nama functionnya dari codingan Kita ketik function Kemudian kita berikan nama functionnya Nah, di sini contohnya Halo, apa kabar? Kemudian kita panggil Kita panggil nama untuk menampilkan Apa yang akan kita cetak Sesuai dengan ada yang berada di dalam contoh teks Ada ucap salam Kemudian kita panggil namanya Nabil atau terserah Mau kita kasih apa Nah, apabila kita running dengan web browser Akan kelihatan tampilnya seperti ini Nah, ini mungkin hanya sekedar Contoh dari yang biasa Misalnya kayak say hello Kemudian kamu apa kabar? Kemudian Hai, apa kabar Nabil? Apa kabar guys? Misalkan kayak gitu Nah, apabila Itu kan contoh-contoh dasar dari function PHP yang tadi Nah, apabila kita contohkan dengan Pemberian sebuah value Atau pengembalian nilai Itu di PHP bisa juga Nah, bisa kita lihat di dalam slide Atau dalam contoh dari codingan Kita meng Hal yang harus kita ingat yang pertama Yaitu adalah jangan lupa memberi nama function kita Yang namanya sebuah codingan Atau sebuahnya nama program Otomatis dia memiliki ruangnya sendiri ya Nah, ada function Kemudian kita kasih nama functionnya apa? Misalkan panjang, koma lebar Kemudian nih Kita misalkan Contohnya kita menghitung sebuah Luas persegi panjang Otomatis ada panjang Ada lebar Nah, kemudian kita bikin Variablenya ada luas Yaitu panjang kali lebar Kemudian return Terhadap luas yang Pengen kita cari Kemudian seperti biasa Echo luas ruangan adalah Kemudian kita memanggil Function yang kita panggil tadi Atau yang kita bikin tadi Sebagaimana ya Contoh di slide Atau di dalam codingan Itu di baris 10 Nah, disini bisa Kalau kita nggak pengen Menghasilkan sebuah function Bisa aja Kita inisialisasikan Panjangnya berapa Kemudian lebarnya berapa Kemudian Untuk menghitung luas itu Panjang kali lebar Kemudian nanti kita panggil Seperti biasa Echo Luas persegi panjang adalah Kemudian kita panggil Variable luas itu sendiri Nah, oke Kira-kira Itu adalah function dasar Dari program PHP Fungsinya itu adalah Bagaimana kita membanggil Fungsi tersebut Jadi apabila kita panggil Dia akan mencatat Sesuai dengan apa yang kita inginkan Yang penting Jangan lupa perhatikan Bagaimana cara Menulis function tersebut Mengikuti rule yang ada Di dalam program PHP Oke, ya untuk pertemuan ini Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih